Ibu Kota Nusantara IKN dibangun sebagai kota cerdas dengan tata kelola pemerintahan yang efisien dalam cetak biru kota cerdas Nusantara. Dijelaskan, konsep Smart Bovernance adalah sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, mudah diakses, serta melibatkan partisipasi publik ke. Kemanfaatan teknologi digital untuk tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan transparansi dalam pemerintahan yang efektif dan efisien, jelas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Bambang Susantono dalam keterangan yang diterima Jumat 5 Januari 2024. Masyarakat juga lebih mudah berpartisipasi dalam kebijakan, mengakses informasi, dan juga mengurus administrasi. Hal ini akan memperkuat citra IKN sebagai kota cerdas, imbuh nyata Bambang Susantono menegaskan. Kota cerdas IKN akan menggunakan efisiensi sebagai pijakan utama dalam setiap pengembangan. Jadi nanti, produktivitas akan maksimal, usaha, dan anggaran biaya yang akan dikeluarkan se-efektif mungkin, Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence, natural language processing, robotic process automation, dan sebagainya, akan banyak diterapkan di IKN, Putur Bambang, menurut Deputi Transformasi Ijau, dan Digitalo IKN Prof. Muhammad Ali Berawi. IKN akan menjadi kota cerdas yang dapat menjadi percontohan bagi kota-kota lainnya. Oleh karena itu, rancangan Smart Governance ini dibuat sedemikian rupa, sehingga tata kelola perkotaan nantinya akan lebih mudah dan juga dapat menggerakkan roda ekonomi terang Ali. Ali menjelaskan, sistem Smart Governance yang terpusat dan terpadu harapannya dapat meningkatkan transparansi dalam operasi pemerintah, sehingga mengurangi birokrasi, menghemat waktu, dan biaya operasional. Ada empat solusi, atau yang disebut Smart Venture dalam Smart Governance, yang akan diterapkan di IKN, mulai dari City Management dan Planning Services, Digital Service for Citizens, Smart Business Permit, dan Smart Oiging. Puturnya, Juru Bicarao IKN Troy Pantau menambahkan penerapan konsep kota kerdas di IKN akan membuat IKN tak hanya ofisin, tapi juga inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, harapannya bahwa partisipasi masyarakat yang tinggal di IKN juga akan semakin meningkat. Ujar Troy. Potal ada enam domain kota cerdas yang diusung dalam pembangunan IKN, yaitu Smart Governance. Smart Transportation and Mobility, Smart Living, Smart Natural Resources and Energy, Smart Industry and Human Resources, dan Smart Build Environment and Infrastructure. Dalam cetak biru penerapannya, akan ada tiga komponen utama dalam pembangunan, yaitu perangkat lunak software untuk mengelola data, dan operasi perangkat keras hardware sebagai infrastruktur fisik, dan brainware yaitu orang-orang yang mengendalikan dan mengelola sistem ini. Penerapan teknologi digital dalam pembangunan IKN sendiri juga tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No. 63 Tahun Tahun 2022 tentang perincian rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Salah satu kuei performance Indicators KPI Pembangunan adalah mencapai peringkat paling tinggi dalam E-Government Development Index dari UN dan memperoleh nilai di atas 75% dalam hal kepuasan layanan digital untuk aktor bisnis. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!